Nah kalau lewat sini guys ya ini isinya truk-truk tronton semua gini dulu gue ada workshop kerjasama di depan situ di daerah Duriko Sambi Oke sekarang udah enggak ada dulu banyaknya kerjaan proyek-proyek itu apa pemerintahan cuma enggak enaknya proyek pemerintahan guys ya bayarnya lama terus kalau enggak ada orang dalam merahnya susah untuk turun ribet belum lagi Hai potongan kanan-kirinya bener jadi gue males kerjain proyek pemerintahan gas untungnya enggak seberapa ini nawarnya kan gila ini kadang-kadang nggak ngotak juga kalau nawar itu nyari yang terendah-terendah gitu tapi kualitas pengen kualitas top of the best kan nggak ngotakan itu yang kejadian di Gampur Akendari kalau gue pikir sih juga berakhir itu gede bentangannya gede lho itu dengan ada belakang itu coba 150 juta juga bisa berarti yang ngomong satu gapura 150 juta ya dia nggak pernah ngerjain proyek aja ke bentangannya gede tinggi loh cuma emang total proyeknya sampai sekian puluh miliar itu emang agak-agak nggak ngotak juga sih tapi kalau gua curiga sih ya paling uangnya lari-lari ke penjabat setempat nggak mungkin dimakan sama kontraktor sendiri di audit aja ditanya kontraktor gua ngerjain proyek pemerintah sekali doang udah lah nggak mau lagi ini ngerjain proyek-proyek swasta aja kayak swasta atau nggak perorangan pembayarannya kadang-kadang lebih jelas meskipun ada juga proyek-proyek swasta yang kayak sekarang nanti pembayarannya ampun gile dicuekin gitu gua nagih kacau masa ya gue mesti bayar itu preman-preman buat nagih dia klien kan ya bisa jadi uangnya lebih banyak gitu bawa preman nanti yang ada malah kecot urusannya ya begitulah guys proyeknya kadang mulus kadang kecot emang dalam bisnis harus ada otot sih selain otak harus ada otot juga gitu nah kita udah sampe Cengkareng Barat guys Cengkareng Barat ini daerah tempat gua besar gua gede di daerah sini tau Cengkareng Barat dulu nggak kayak gini guys dulu lebih ramai nih pasar gini dulu di atas itu ya ada ruko cuman di atas ada tempat nyewaan ada nyewaan VCD eh bukan VCD belum VCD waktu itu masih kaset video guys terus nyewa kaset video gue selalu nyewa dulu sih tuh gua nonton film apa dulu namanya zip it again apa zip again apa kalau nggak salah terus film film-film lama deh film-film terus udah gitu film Airborne yang main apa main inline skate buset ya kalau di barat ya kayak gini guys mesti kuat-kuat mental aja buang kendaraan nih guys kalau nggak ya ini waktu itu waktu dulu ya ini rumah sakit belum jadi rumah sakit masih jadi sekelas puskesmas ini nih karena daerah sudah sekarang nih nah itu masih masih puskesmas ini belum jadi RSUD tapi kayaknya gua pernah liat di pelangnya masih RSUD deh kalau nggak salah soalnya dulu itu puskesmas puskesmas kecil dulu disini tuh jembatan ya ada masih ada situ kayak gitu jembatannya dan di seputaran sini banyak itu setiap hari Sabtu atau minggu bayangin sih minggu sih rame gitu ya banyak orang ada bab-babinsa lah rata-rata babinsa tentara polisi waktu itu masih seragam masih culun gitu ya coklat-coklat lusuh gitu disini pada ngangkat-ngangkatin mayat banyak banget dulu tahun-tahun 80-an tahun awal-awal 90 masih ada tapi katanya disini masih banyak nih sebelah-sebelah sana yang ke arah ke kanan ini dulu sawah guys sawah sama kembun tempat gua mainin apa main layangan main lah pokoknya pulang sekolah ya kan serot gua keluar pake sendal bawa kaleng-kaleng biskuit gitu sama ada kail yang buat itu nyari belut keluar short gitu pulang-pulang siang kalau nggak sore gitu isi kalengnya tuh kalau nggak keong tutut ya isinya belut gitu asik banget makan belut gua yang istilahnya nyiangin gitu jadi kebersihin gitu ngesasak gitu ngeluarin usus bersihin kulitnya segala macem potong kepalanya segala macem emak gua yang goreng segitu bikin apa shop pake belut terus keong tutut juga dibikin shop kuning sama emak gua aduh jaman-jaman itu guys belum ada gadget waktu itu bocah kampung gua ya kampungnya kampung cengkareng sini gua lahir kan di Jakarta Barat sana kan di jembatan 5 rumah gua di sini Taman Palem sini sekarang gua lagi ada urusan jadi nanti kalau mampir pas udah itu aja pas udah selesai aja urusan lewat belakang soalnya kalau lewat depan muter jauh banget ini macet pengen lurus sama pengen yang belok kanan sama orang dari sana pengen langsung ke kanan sana kalau dia nggak mau muter di kolom jembatan jadi makanya macetnya seluruh sih itu kan yang abang jago disitu kan yang marah-marah itu kan oh biar supaya orang-orang pada nggak ngelawan arah punya apa nih target fit target fit distributor apa nih guys relax di hazard bodycraft force kayaknya alat-alat itu kali fitness kali ya di sini banyak nih soalnya apa pergudangan-pergudangan distributor barang-barang dari China kayak angker segala macem gue sempat lihat ada di sini ini dulu sawah nih depannya komplek moto Kft ini kalau motong jalan juga bisa sih cuma di depan itu udah hijau udah biru jadi nggak perlu motong jalan lagi motong jalan ini bisa dimasuk Ft terus muter lewat dalam lewat perkampungan-perkampungan disitu cuma aku males ya agak bisa kebut lewat sini aja lah lewat sini aja lah kita lewatin macet nanti kita rekam lagi depan ya ini anggap aja lagi update jalur di daerah cengkareng itu gue lapor banget coy gila gila makan dulu bisa kali depan dulu suka ada itu soto ayam sama mia apa mia mia itu mie bangka di bangka halal cuma ngatau masih ada apa enggak sekarang soto ayam sih di depan gang depan gang rumah gua dulu yang lama gue dulu ngontrak disitu di depan situ nah itu tuh lihat itu bocah-bocah lawan arah ya bikin macet disini agak macet bingungan macet apaan kan tuh kayak gini-gini ini yang kemarin direbutin abang jago guys sekarang kita pelok kiri nah nih kayak gini bocah-bocah pada lawan arah guys pada nggak itu nggak ngotak emang disini lancar tuh lihat ini jalan Kamal Raya kalau nggak salah ya masih di jalan Kamal Raya bener ini bring back old memories ya seolah gue jarang-jarang lewat sini lagi lho gue selalu masuk ke situ masuk ke Palong udah jarang gue lewat sini gila-gila-gila gue pernah ya guru belok situ sekarang jadi kembituan dibongkar perumahnya aku juga punya temen SMP gua kesitu guys pelok kiri ini mie ayam pun masih ada nih apa makan dulu kali ya udah lama gua nggak kesitu makan makan aja dulu kali ya ada mie ayam ini segile legend banget mie ayam ramal halal ya gofood 100% halal oke lah kalau 100% halal setiap bakmi lebar bang kecil gitu kira-kira kayak gitu vlog untuk hari ini guys jadi kalau nanti ada yang bisa direkam lagi bakal gue rekam lagi oke thank you banget buat kalian udah nonton jangan lupa di subscribe kalau kalian nggak suka di dislike kalau kalian suka thank you banget pokoknya nanti kalau misalnya ada waktu buat ngedit lagi gue ngedit lagi oke thank you bye wuhuu nya 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4